assalamualaikum hai semua bersama nikmatur nasidah dalam video ini aku akan memotongin daging daging sapi beefsteak bagian sirloin dan akan aku bumbuin 4 macam bumbu ya teman-teman dan sekalian digoreng ini gorengnya juga sangat mudah cukup 3 menit satu sisi 3 menit satu sisi nah mantap sekali kan nah ayo kita simak aja membumbuin beefsteak saatnya untuk memotong ini daging sapi beefsteak ini yang bagian top sirloinnya hampir 9 kilo kalau yang dulu-dulu harganya 110-an ya itu untuk di atas 10 kilo sekarang nggak ada 9 kilo aja harganya ini 130 ya 129 lebih lah ya jadi harganya memang naik ya enggak enggak sama dengan yang dulu baru setahun ya naiknya udah udah lumayan ini nanti akan aku potong-potong terus ada yang aku buat burger untuk itu bergernyata di video satunya ya nanti kalau dagingnya itu fresh itu bisa dibekuin ya kalau beli yang fresh dipotong-potong sesuai poti nah kalau udah pernah dibekuin jangan dibekuin lagi ya enggak enggak bagus nah kalau masih fresh Oke lah ini darahnya udah ini semua kan ya biar nggak blambang-blambang gitu kan ini kalau dulu di kampung motong-motong daging gini ditaruh di permukaan terus pakai daun pisang di sini daun pisang tuh mahal Ups daun pisang mahal banget di sini jualnya juga dikiloin pada daun pisang beku loh Oke akan aku pelap-pelap sedikit dengan tisu fatnya terlalu 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 banyak ini tuh lihat kan nah kalau beli yang udah dipotong itu mahal lihat aja video aku yang waktu belanja ya ya udah dipotongin ini malah mahal kok dibalik dibalik Oh dibalik malah penuh ini lemaknya lemaknya aja ini berapa kilo ini nanti tuh lihat butuh lemak tapi jangan banyak-banyak lah kebanyakan lemak juga enggak oke kan nanti ditimbang kasih kacih kacih, kacih ini ada sedikit akan aku ambil seperti tatalan kan udah ya cukup deh bagaimana memotongnya bismillahirrahmanirrahim karena gak kelihatan seratnya kan kalau di tengah ini ini lumayan udah sekarang tinggal yang ini oke ini motongnya ukuran ketebalannya dua jari nanti dipotong lagi karena kan termasuk terlalu terlalu gede ya tenang aja berbentuk heart ya nah yang kayak gini nanti digileng dijadikan burger atau jadikan sate nah ini udah oke deh jangan terlalu gede ini lumayan nah nah selamat menikmati 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 Pastikan garam terasa Makanya ditimbang Diaduk sampai rata Aku akan ganti bumbu satunya Yaitu oregano Oke untuk dagingnya ukuran 2 kg Saya gunakan 4 sendok teh garam Kameranya belum nyala Belum on Jadi ini 2 sendok teh bawang putih powder 2 sendok teh bawang bombay 2 sendok teh black pepper Atau merica hitam 1 sendok teh mustard powder 2 sendok teh oregano kering 2 sendok teh a thyme Nah untuk liquidnya minyak Olive oil 30 ml Kecap inggris 30 ml Madunya sekitar 30 ml Atau 25 ml 2 sendok makan teh Diaduk dan masukkan Bumbu keringnya Aromanya Mantep Oke Tidak ada merah-merahnya ya Karena tidak menggunakan Cabai atau paprika Jika mau tambahkan pedas Silahkan Dicampur Rata Dan ini sudah ya Udah 3 macam Sekarang tinggal yang terakhir Yang terakhir ini Cuman 1 kg saja 1 sendok teh garam 1 sendok teh garam Black pepper atau merica Mustard powder 1 sendok teh bawang putih powder Bawang bombay powder Paprika atau cabai Kecap inggris untuk Liquidnya Minyak olive oil Madu Bumbu kering masuk Nah keempat daging Steak Rasa beda-beda Rasa 4 macam Udah siap Untuk dibungkus ya Saat ngebungkus Pastikan punya catatan Itu tadi Rasa apa Nah Untuk ngebungkusnya Saya menggunakan plastik Nah ini pastikan teman-teman Punya Plastik Menggunakan plastik Yang Tahan Freezer Karena gak semua plastik itu Bagus untuk Freezer ya Oke sekarang Aku akan ngebungkus Yang mana dulu Yang pertama Jadi Kalau kebungkusnya Satu-satu Itu enak Kalau perlu Satu potong gitu Atau dua potong Tinggal keluarkan aja Nah kalau Langsung di Kotaknya gitu Itu susah nanti Kalian mengeluarkannya Nah kalau di plastik ini kan Jadi terpisah ya Jadi enak gitu Ini sekarang aku motongin Steaknya kecil-kecil Gak gede-gede ini Karena makannya Sedikit-sedikit kan Porsinya sekarang Dikurangin Oke ini siap untuk dibekukan Dan yang ini Akan aku Masak besok Dengan Untuk dinner Ya kok dengan Dan ini siap untuk dibekukan ya Masuk ke dalam freezer Jadi berapa lama sih Tahannya dalam freezer Tahannya berapa lama Daging bisa lama banget Bisa satu tahun Ya Tapi sebelum satu tahun Ini sudah habis Teman-teman bisa cek di google Berapa lama sih Daging Tahan di freezer Daging sama Salmon beda Ketahanannya Oke Ini tadi Oatime Kayaknya ini terlalu penuh Akan aku Keluarkan satu Gini Nah Ya I'm not I'm not finished yet Akan aku taruh Di atasnya Semoki Jadi biar Tahu ini yang rasa apa Rosemary Nah gini Dan ini The big one The big cut Nah sekarang siap untuk dibekukan ya teman-teman Nanti ketambahan burger Untuk burgernya di video satunya Oke Jadi untuk Untuk dimasak Kalau pagi Keluarkan Oh ada rencana Oh malam ini Mau masak steak Jadinya Teman-teman bisa keluarkan paginya Taruh di Suhu ruang Atau di dalam kulkas Nanti Frozennya hilang Bisa saya taruh di bawah Lalu saya taruh di bawah Tengah Nah ini yang bawah Yang bawah ini Daging-daging semua Daging ayam Ikan Ikan salmon Nah ini ikan salmon Nah ini ikan salmon kan Nah ini ikan salmon kan Nggak ada tulisannya Tapi itu ikan salmon Dan Bumbu-bumbu Oke Nah nanti Kita akan bikin Burger Burger juga akan Dibukuin Saatnya untuk menggoreng Steaknya Kasih sedikit minyak Di wajan Selain minyak Ada butter sedikit Saatnya untuk digoreng Apinya pastikan Tidak terlalu tinggi Dan ini ngorengnya Tergantung Mau well done Atau medium rare Atau light Waktu jedanya Beda-beda Aku pakai timer Isinya 3 menit Satu sisi Tiga menit Satu sisi Jika mau tambahkan Bawang putih Geprek Silahkan Saya nggak pakai Kalau mau pakai Taruh aja disitu Sama daun A time Dan ini aku ada Gravy Dan disini ada Kentang Sebagai Pelengkapnya Dan juga sayur Mushpot itu Kentang tumbuk Resepnya Di lain video Setelah 3 menit Dibalik Nah ini kalau teman-teman Mau diatasnya Bisa kasih butter Dan bawang Geprek ya Saat kayak gini Jadi aromanya enak Sebagai pelengkap Steaknya Steak bisa dimakan Dengan Kentang goreng Tapi Saya menggunakan Kentang tumbuk Dan ini Buncis 6 menit saja Sekarang matikan Jika mau Dibiarkan Untuk 1 menit Oke lah Mantap teman-teman Kentang tumbuknya Saya sudah sering Mengesarnya Dan ini Steaknya Ada yang Rasa rosemary Ada yang biasa Dan ini Oh ini Biarin dah Aku ambil yang ini Gravy nya Oke Selamat menikmati Lembut sekali Lembut sekali You habis I was gonna get more But then there's no more left Selesai Ya selesai How is it The beef steak How is it Can you tell By the amount of steak left It was great Enak banget Enak banget Okay Yummy I forget you You were there So It's alright Do you have any more steak Ya Right there Ooh